Sejak perjalanan umat Israel dari Mesir hingga gerejanya kini, Allah menuntun kita semua kepada terangnya dan ia tinggal bersama umatnya. Allah menunjukkan penyertaannya kepada umatnya terus-menerus melalui pembebasan bangsa Israel dari perbedakan Mesir. Menyelamatkan mereka dari serbuan tentara Firaun hingga melewati laut merah melalui tanah kering. Umat Israel sedang berada di tengah-tengah kerasnya kondisi Padangkuru. Meski mereka baru saja menyaksikan kebaikan dan kuasa Allah yang menyelamatkan mereka, tetaplah mereka ragu akan penyediaan dari sang pembebas. Malah mereka mengerutu karena lapar dan haus. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan mana di tanah rasanya manis dan aman untuk dimakan. Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengukul bit batu dengan tongkatnya dan air keluar dari batu itu memberikan mereka air untuk minum. Lagi-lagi Allah menyediakan bagi umatnya. Pada waktu umat Israel mendekati gunung Sinai, Musa memberitakan pesan Allah kepada mereka. Jika mereka mentaati perjanjian Allah, Allah akan membuat mereka milik berharganya, imamat rajani dan bangsa yang kudus. Maka mereka berjanji untuk melakukannya. Tiga hari kemudian, gunung bergoncang dan bunyi seperti sangka kalah makin lama makin keras. Lalu Allah turun dalam api dan asap. Orang-orang mendengar suara Allah dan mereka menjadi takut. Dan mereka meminta Musa untuk berbicara kepada Allah sebagai perwakilan mereka. Allah memberi Musa banyak hukum termasuk sepuluh perintah Allah. Dan orang Israel berjanji menyembah Allah saja dan mematuhi perintah-perintahnya. Musa menghabiskan empat puluh hari, empat puluh malam di gunung bersama Allah dan menemukan orang-orang Israel menyembah berhala. Mereka telah melupakan janji mereka kepada Allah. Musa membakar patung anak lembu emas dan bertobat atas dosa mereka. Meskipun Allah menghukum orang-orang Israel, ia tidak menghancurkan mereka. Setelah orang Israel bertobat, mereka kembali melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mereka membuat pakaian yang indah untuk harun dan anak-anaknya dan menyucikan mereka dengan minyak untuk pelayanan mereka sebagai imam. Mereka membuat tabut perjanjian untuk meletakkan loh batu hukum Taurat dan juga membangun tabernakel di mana Tuhan akan tinggal dengan umatnya. Yahweh, dia yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Dan walaupun orang Israel masih akan berhadapan dengan kesusahan, mereka terus bertekun di dalam pengharapan menuju ke tanah perjanjian. Kisah Israel adalah kisah kita hari ini. Kita adalah umat Allah. Dia membawa kita keluar untuk membawa kita masuk. Dan sama seperti orang Israel, kita masih menantikan tanah perjanjian. Di tengah-tengah dosa dan penderitaan kita, namun Allah tetap bersama dengan kita.